Diduga kerap dijadikan sebagai tempat mesum dan praktik penggunaan narkoba sejumlah tempat kos di Jalan Kartini, Sawa Besar, Jakarta Pusat di razia petugas Satpol PP. Selain menemukan dua flip bekas narkoba, petugas juga mendapati pasangnya di luar nikah yang tinggal di dalam satu kamar. Petugas Satpol PP menggelar razia di sejumlah tempat kos di Jalan Kartini, Tiga, Sawa Besar, Jakarta Pusat. Satu persatu kamar kos diperiksa petugas mulai dari kartu identitas dari penghuni hingga status pernikahan. Dari salah satu kamar, petugas mendapati pasangan pria dan wanita yang tidak bisa menunjukkan surat nikah yang sah. Meski berdalip jika rekan prianya hanya menginap satu malam, namun petugas tetap membawa keduanya. Kita akan melakukan pemilihan, nanti kita suruh menghadapkan kelurahan, kita akan arahkan supaya mengikuti prosedur yang berlaku, diantaranya mengurus surat pernikahan dan lainnya. Dan ini memang rutin kita lakukan dalam rangka upaya untuk menjaga ketentaraan, keteriban, dan kenyamanan masyarakat di sekitar tempat tersebut. Tak hanya pasangan di luar nikah, petugas juga menemukan dua flip bekas narkoba di dalam tempat sampah. Sayangnya petugas kesulitan mengidentifikasi siapa pemiliknya. Selanjutnya pasangan di luar nikah tersebut dibawa ke kantor kelurahan setempat untuk diberikan penyuluhan, serta wajib menandatangani surat pernyataan agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya melaporkan.